Terima kasih. Serta Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang di Stasiun Manggarai Provinsi DKI Jakarta dalam acara peresmian Stasiun Manggarai Tahap 1. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama Sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan peresmian Stasiun Manggarai Tahap 1 yang ditandai dengan mendorong Tuas Sirine dan penandatanganan Prasasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati para Menteri, Gubernur DKI Jakarta, Besar Dua Jajaran, Direktur Utama PT Kereta Api, PT KAI Komuter, PT KAI Bandara, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kereta Api telah menjadi alternatif angkutan yang sangat dibutuhkan dan semakin diminati masyarakat bisa menjangkau ke berbagai tempat lebih cepat dengan ongkos yang sangat terjangkau. Untuk itu, pemerintah akan terus membangun dan mengembangkan infrastruktur perkereta apian, terutama untuk menghubungkan antarwilayah yang padat penduduk, baik dengan komuter lain, LRT, MRT, kereta cepat, kereta bandara, sampai dengan pembangunan double track. Hari ini saya akan meresmikan pengembangan stasiun Manggarai, yang merupakan salah satu stasiun dengan lalu lintas kereta tersibuk di Indonesia. Setiap hari stasiun ini melayani perhentian KRL, komuter lain, tujuan Jakarta Kota, Tanah Abang, dan Bekasi dengan lalu lintas dan penumpang yang sangat padat. Dan sejak tahun 2016, kita telah mengembangkan stasiun Manggarai sebagai salah satu stasiun sentral di Jakarta, termasuk menjadi bagian dari proyek double track Manggarai, Jikarang dengan penambahan jumlah jalur. Dari semula tujuh jalur menjadi empat belas jalur, yang terdiri dari sepuluh jalur kereta api head grid dan empat jalur kereta api elevated. Pengembangan stasiun ini sangat penting untuk meningkatkan frekuensi dan headway perjalanan kereta api, meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat dari Jakarta ke kota-kota penyangga, lainnya, dan sebaliknya. Menambah layanan kereta api bandara menuju Bandara Soekarno-Hatta, serta mengintegrasikan berbagai moda transportasi umum lainnya, seperti Transjakarta, Ojek Online, Bajai, dan lain-lainnya. Dan dengan adanya fasilitas yang semakin baik dan terintegrasi, konektivitas akan semakin baik, mobilitas dan aktivitas masyarakat akan semakin lancar dan efisien, dan masyarakat semakin senang menggunakan transportasi masal, menggunakan transportasi umum. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pengembangan stasiun Manggare tahap 1 diresmikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon perkenan Presiden Republik Indonesia untuk mendorong Tuas Sirina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah seluruh rangkaian acara persembahan Stasiun Manggare tahap 1 pada hari ini. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara persembahan Stasiun Manggare tahap 1 diresmikan hari ini. Untuk membangun double-double track dari Manggare sampai dengan Cikarang. Stasiun Manggare ini menjadi simpul utama dan direncanakan menjadi stasiun sentral. Stasiun sentral itu yang melayani pergerakan penumpang menggunakan KRL, kereta jara jauh dan KA Bandara. Jadi terintegrasi pelayanan dari semua jenis pelayanan kereta api. Nah pembangunan Stasiun Manggare ini karena kegiatannya berupa revitalisasi, jadi mengganti stasiun yang lama menjadi yang baru, sehingga dalam pembangunannya melalui tahapan-tahapan. Karena operasional dari stasiun kereta api tidak boleh berhenti. Jadi kita tetap membangun tapi operasional tetap berjalan. Sehingga dalam pembangunannya kita bagi menjadi dua tahap. Tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 ini dimulai dari 2016 dan selesai di 2021. Jadi kami membangun di sisi baratnya. Nah sisi barat ini termasuk kita membangun akses baru, akses pintu barat yang menjadi pintu masuk dari stasiun Manggare. Sebenarnya hanya dari sisi timur saja. Dan stasiun yang tahap 1 yang sisi barat ini sudah melayani kereta jarak jauh, kereta KRL dan kereta bandara. Dan yang pertama juga disini karena merupakan simpul pertemuan antara KRL lintas Bekasi dan Bogor yang cukup besar, sehingga harus dipisahkan. Yang di atas yang elevated itu untuk kereta lintas Bogor dan yang di bawah untuk Bekasi. Jadi kurang lebih seperti itu. Perbedaannya Pak, dari yang sebelum dibangun dengan setelah ada tahap 1 ini, apakah ada peningkatan penumpang atau sebagainya? Ya, jadi sebagai informasi pada saat membangun stasiun Manggare untuk rencana ultimate kami, dari awalnya kita ada 7 track, itu menjadi 18 track. Jadi kalau sebelumnya masih di bawah semua atau 8 grade, ini ada track yang ada di atas. Jadi pemisahan antara jalur kereta yang lintas Bogor dengan yang lintas Bekasi. Dan untuk saat ini, kapasitas stasiun yang baru di tahap 1 ini sudah kita siapkan untuk 200 penumpang transit, 200 ribu. Penumpang yang keluar masuk saat ini yang tercatat, sebanyak pada saat jam sibuk itu, hari sibuk itu 160 ribu. Dan kami harapkan nanti setelah selesai semuanya, ini kapasitas kita bisa mencapai 300 ribu, sehingga bisa melayani seluruh penumpang yang cukup besar, apalagi Manggare memang dari dulu menjadi stasiun tersibuk di DKI Jakarta. Terakhir mungkin nanti telah diresmikan oleh Pak Presiden, khususnya untuk tahap 1 ini, harapannya dari kita DKI maupun DKI sendiri, apa yang terlalu? Yang pasti kami akan melanjutkan tahap yang kedua, masih banyak hal yang harus kami kerjakan untuk bisa mencapai ultimate di sana. Kami mengharapkan dukungan dari seluruh stakeholder, termasuk juga kepada para penumpang untuk bisa merawat stasiun yang baru, terus juga ada beberapa kondisi-kondisi tertentu yang karena dalam tahap pembangunan, itu yang mengurangi sedikit kenyamanan, tetapi kami berusaha semaksimal mungkin dalam proses pembangunan ini bisa berjalan dengan sesuai rencana, terus tetap nyaman, tetap bisa melayani, dan kami harapkan kami bisa segera memberikan pelanian yang terbaik kepada masyarakat. Baik, terima kasih Pak Rodi, ada waktunya. Sama-sama, amin. Terima kasih Pak. Tidak euforia yang berlebihan, kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat pada protokol kesehatan, terutama memakai masker. Terima kasih.